Halo, berjumpa kembali di channel saya dan kali ini kita kedatangan satu paket liquid ya, saya dikirimin satu paket liquid terbaru ini adalah liquid terbaru dari CRSVP Project jadi dia di bulan Oktober, eh bukan Oktober September ini, dia mengeluarkan varian terbaru dari liquidnya disini ada dua fruity dan dua creamy, oke untuk kali ini, di video kali ini saya ingin mencoba salah satu dari keempat liquid ini, dan yang pertama akan saya coba adalah apa ya creamy enak kali ya ya, mungkin creamy dulu deh ini yang fruity di next video kita akan bahas jadi sekarang kita mau coba bahas tiramisu banana, oke video kali ini kita akan mencoba tiramisu cookies dan ini adalah wheezy tiramisu cookies by Rasselke Project oke, dan ini adalah wheezy tiramisu cookies ya, ini adalah produksi dari RSVP ya, kita bisa lihat disini desainnya dia dibalut dengan botol Chopee Gorilla 100 lili berwarna hitam lalu disini ada tulisan wheezy besar ada orang bermain bola ya, bermain bola di atas lautan ini ombak kali ya ya, kurang tahu juga sih nah, disini ada gambar bukisnya, lalu ada gambar kue tiramisu dan ada coklatnya ini menu ini biji coklat atau biji kopi sih ya, itulah kira-kira lalu disini ada nikotin levelnya ini tidak dicantang ini saya dapat yang berapa sih ya oke, lalu warna dasarnya ini warna dasar kuning lalu disini ada keterangan RACP trussel viproje 18 plus IIT 100 mili 60-40 ingredients dan blablabla diproduksi diproduksi oleh CV Indo RACP Group Malang, Indonesia ya bagaimana kah rasa si wheezy tiramisu cookies ini sebentar lagi kita akan coba let's go oke, itu tadi kita bisa lihat jarak dekat si wheezy tiramisu cookies ini dibalut dengan botol cabai gorilla 100 mili lalu dengan warna yang cukup menarik ya, kalau tidak salah sih ini desainnya hampir kayak graffiti-graffiti gitu ya semuanya hampir mirip semuanya oke dan ya tadi seperti di awal saya bilang dia mengeluarkan 4 varian 2 fruity dan 2 creamy jadi setelah ini jika teman-teman ingin saya mencoba rasa yang mana tambahkan di kolom komentar nanti akan saya buatkan videonya oke sekarang kita akan coba aja langsung ini si wheezy tiramisu cookies ada cookies ada tiramisu dan ada kopi apakah ada rasa kopi apa coklat ini kita akan coba buka aja dulu kalau dari aromanya yang saya rasakan itu adalah aroma si coklat-coklat ya jadi ingin menggambarkan rasa-rasa tiramisu yang pekat itu itu saya rasakan aromanya rasa-aroma-aroma dari dark chocolate lebih ke dark chocolate sih kalau saya ngerasanya ya dark chocolate sih ini untuk aroma cookiesnya aroma tidak ada untuk di aroma tidak ada cookiesnya tapi nanti kita akan coba bagaimana kah apakah dirasanya ada layer rasa cookiesnya oke dan seperti biasa disini saya menggunakan senjata tempur saya si hantu gala ini si iblis gala hanya mod lalu menggunakan RDA dari Oris menggunakan coil run wire saya disini sekarang menggunakan kantal lalu menggunakan kapas dari cotton bacon oke sekarang kita akan coba tetes dahulu ya untuk di aromanya setelah di burn dia mulai ada kerasa-rasa cookiesnya sih ya bukan rasa aroma cookiesnya mulai ada saya bisa merasakan ini kayak cookies-cookies apa ya good times mungkin semacam kayak good times itu jadi yang memang dia juga cookiesnya itu coklat jadi kayak ada tekstur-tekstur itu kayak kerasa sih apa ya kasar-kasar tekstur cookiesnya itu kerasa tapi disini lebih ke kedak coklat karena kalau biasanya kan cookies-cookies kayak semacam guptan itu dia lebih ke coklat susu nah disini cookiesnya ini lebih ke kayak kedak coklat mungkin makanya itu dia ingin menggambarkan rasa tiramisu mungkin ya lebih kedak coklat sih kalau merasakannya oke sudah saya tetes dan ini sudah ready sebentar lagi kita akan coba dan ini adalah Wheezy tiramisu cookies produksi dari RSVP Russell Vip Project kita akan coba asik ini asik ada sesuatu rasa yang bikin kaget sejur bikin kaget dari aromanya gak kerasa tapi setelah di puff ada rasa nanti kan saya jelaskan coba lagi dulu oke saya akan coba jabarkan dulu pertama kali saya sensasi bagaimana merasakan silikud ini yang pertama itu rasa dark coklat yang saya bilang di awal itu agak berkurang tidak dominan seperti di aromanya lalu rasa coklat coklatnya sih masih kerasa mungkin dia lebih kayak crackers coklatnya jadinya tapi ya itu saya bilang tadi bukan coklat susu seperti biasanya cookies-cookis itu tidak coklat susu tapi ini lebih ke ya itu yang coklat tapi cuma dia sudah menurun nah poinnya disini adalah yang nikmat kalau menurut saya sih yang yang bikin saya wah gitu tadi itu adalah adanya rasa krimnya ya benar krim namanya jadi kalian pasti pernah merasakan ada namanya kalau di cake ya kuetar atau apa biasanya itu ada krim-krim krim-krim putihnya itu pada saat di exhale itu kerasa banget di exhale dan di aftertaste yang tersisa adalah rasa si benar-benar saya merasakan rasa tiramisu yang fresh jadi dia ngeblend antara rasa coklat yang tadi saya bilang awalnya itu lalu di exhale ada kerasa flanya eh bukan fla sorry rasa krimnya itu lalu di aftertaste itu sudah membentuk satu kesatuan kalau saya bisa membayangkan ini adalah sebuah cake tiramisu untuk cookiesnya disini sih mereka ada gambar cookies ada gambar tiramisu ya ada cake-nya cake tiramisu dan ada gambar coklatnya untuk cookiesnya kalau menurut saya sih tipis dia mencoba memberikan tekstur cookiesnya itu di layer rasanya ini kalau menurut saya agak tipis jadi yang benar-benar secara kesimpulan secara keseluruhan yang saya rasakan itu adalah rasa si cake-nya lebih kayak cake jadinya cake cake tiramisu yang ada krim di tengahnya krim itu tebal banget kalau saya bisa membayangkannya itu ya tekstur-tekstur cookiesnya itu kerasa di ujung di ujung-ujung tipis banget kalau menurut saya ya dan untuk tingkat manisnya ini kalau saya sih gak terlalu manis kalau menurut saya manisnya gak lebay jadi manisnya masih oke lah kalau menurut saya tidak terlalu lebay jadi kalau menurut saya menghabiskan satu ini satu botol 100ml ini gak terlalu membosankan sih gak cepat bosan rasanya kalau kita menghabiskan kadangkan liquid manis pernah saya sampaikan juga di video saya sebelumnya kalau kita liquid terlalu manis kadang enek kan udah setengah atau berapa kali kita pakai itu sudah agak enek rasanya ya coklat awalnya coklat di nihil coklat lalu secara keseluruhan yang saya rasakan adalah cake-nya karena ada rasa krim itu yang ngeblend dengan rasa si coklat tadi cake-nya itu tadi asik sih ini lalu untuk nikotinnya disini seperti saya mendapatkan nikotin yang tiga dia tidak soft tapi juga tidak terlalu menggaruk jadi masih aman aja kalau ada sensasi trotitnya cuma sedikit aja gak terlalu yang garuk banget di tenggorokan oke mungkin segitu saja sensasi pertama saya bagaimana merasakan si Wizi tiramisu cookies ini sudah saya jabarkan dan menurut saya ini asik dari tingkat manisnya juga gak terlalu manis selalu trotitnya juga masih aman-aman aja oh ya dan juga dia mengeluarkan disini ada 4 varian lagi jadi yang tadi itu ada varian varian creamynya satu disini masih ada satu lagi varian creamynya yang banana melon lalu ini ada 2 varian fruity blackcurrant grape apple dan lecimin jadi kalau kalian penasaran dengan sisa 3 ini lagi liquid mana yang akan saya buatkan videonya lebih dahulu oke jangan segan ditambahkan di kolom komentar dan seperti biasa saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa disini saya bukan seorang ekspert jadi saya hanya seorang vapers dan murni disini saya ingin membagikan bagaimana pengalaman saya pengalaman pertama saya merasakan sensasi si liquid ini jadi apabila teman-teman disana menggunakan settingan yang berbeda RDA yang berbeda mode yang berbeda kuil yang berbeda pula pasti akan menghasilkan sensasi yang berbeda jadi jangan segan juga untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar dan jangan jadikan apa yang saya jabarkan disini sebagai acuan karena kita berbicara rasa kita berbicara selera oke jika kalian suka video ini jangan lupa untuk di klik tombol like lalu sebarkan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat dan yang paling penting adalah yang terakhir jangan lupa untuk di klik tombol subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya mengenai liquid ataupun mengenai device oke sampai jumpa di video saya selanjutnya dan stay healthy selamat menikmati